Intro Di antara ilmu, amal, pahala, ini semuanya bobotnya berat juga ya mas ya Tapi kalau izinkan saya membeli ilmu Karena dengan ilmu kita itu bisa beramal Kalau beramal tanpa ilmu kan nanti amalnya tidak bagus Nah kalau terkait pahala, aduh apun ten itu mah udah urusan Allah Ya yang jelas mah pengen menggabir itu Allah Kalau pahala mah udah urusan Allah Dia mau dapet pahala atau tidak itu udah kekuasaan Allah Ya hanya berniat bismillah, niat baik aja Aduh aku pengen nangis Buku bisa membawa aku ke surga Amin Itu amin, amin Saya gak bisa berkata apa-apa Karena itu ucapan dari Mas Dimas Itu sebuah doa Saya mengaminkan Amin, amin Kalau menurut saya itu surga menurut saya bukan nanti setelah kita kematian ya Menurut saya saat ini saya suka membaca buku Saya membeli buku Banyak anak datang ke sini Dan mereka yang datang tuh berbinar-binar senang ke sini Bahkan, Budi aku mau baca ini ya Tadi beberapa orang tua Budi ini mau liburan saya boleh pinjem buku berapa? Sebanyak-banyaknya boleh Kenapa kau suka? Iya saya senang Menurut saya itu adalah surga Mensyukuri yang menyenangkan Yang membuat bahagia Ada dampak bagus Menurut itu adalah surga Kan surga itu tidak harus yang selalu Wah yang apa Tapi membuat kita tersenyum itu Menurut saya kita syukurin Itu udah dari bagian surga Karena saat kita senyum dengan lepas Ikhlas itu udah lupa Tentang kesulitan dan masalah Seberat apapun Itu yang saya maknai tentang surga Banyak banget tengah situ Kok yang menyentuh itu Jadi Ada satu Ada beberapa relawan yang datang ke sini Saya banyak Banyak Bukan dihujat ya Tapi banyak cibiran-cibiran Banyak cibiran-cibiran untuk saya Tapi justru orang itu datang Bukan ke saya Bude Saya boleh gak batu di sini Saya gak terima Bude di cibir Di fitnah Bude itu udah membangun ini Dengan Jadi payah Susah payah Dengan harta yang Bude Maksimal keluarkan Tenaga pikiran Bahwa Bude gak perhitungan itu Tapi masih ada orang yang tidak suka Saya pengen bantu Bude di sini Saya punya Saya sarjana Jadi kalau saya gak mau Bude dihina Itu yang membuat saya nangis Ternyata Kalau kita berlaku baik Ya kita akan diketemukan dengan orang baik Kita akan diketemukan dengan orang-orang sefrekuensi Dan mereka datang dengan niat dan hati sendiri Insya Allah Disitu ada keikhlasan Kalau ada keikhlasan Saya berharap itu Sudah keberkahan di dalamnya Berkah itu tidak bentuk materi Tapi berkah Sefrekuensi pemikiran dan hati kita Dan melakukan ini Itu yang membuat saya bahagia Itu yang membuat saya suka Aduh ini kok Kayak di Oase Padang Pasir Tapi dapat minit Nah itu Menambah saya semangat lagi Tapi ya itu tadi Saya suka takut juga Saya terlalu semangat Khawatir ada indikasi menjadi sombong Aduh takut banget Karena sombong dan bersyukur itu hanya Tipis sekali gitu Bisa saya bilang Alhamdulillah ya Sekarang lu warabah Udah lantai dua Itu kan bisa saja Sombong lu Alhamdulillah Warabah banyak manfaat Ada tempat T2 lantai Nah saya Bagaimana saya harus Menyusun kalimat-kalimat itu Kebetulan kami ini Tadi hanya berlelawan Ber25 orang 25 orang dan Ini Semenjak Allah Mendatangkan musibah COVID Nah tapi itu Kita harus sadar Bahwa hidup Mati Rizki itu udah diatur sama Allah Tahun 2020 20 itu Tanggal 15 Juli Teman relawan kami Nuri Wahyunengsi Berpulang Karena terpapar COVID Kasihnya tidak boleh berlarut Karena kita sadar bahwa Almarhumah itu emang punya Umur sakit jantung Yaudah kita ikhlaskan Cuma hingga hari ini Kami belum ketemu gantinya Terus di tahun 2001 Muhammad Ajir Kuliah sedang sampai tertuju Disini udah 7 tahun bersama Kalau Nuri itu udah 15 tahun bersama Si Ajir 8 tahun Itu juga berpulang Karena dia sakit asma Karena Terpapar COVID Itu itu Sangat 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 Menyedihkan Waktu itu Tapi kan tetap Saya harus menjaga kewarasan Saya justru berdoa Bapak teman ini Meninggalnya tidak sia-sia Di antara kesibukannya Teman-teman Masih tetap Membagikan waktu Ilmu, pikiran Dan tenaganya Untuk di Warabah Nah kemarin Belum lama Tanggal 4 Juni Guru Pak Ut Ibu Ati Rosarita Kepala sekolah ini Yang berpulang Itu Hanya 11 hari Beliau tidak masuk Disini Bahkan ini Yang Yang tersulit Saya untuk Move on Karena keberusahaan saya Dengan Alma Rumah ini 16 tahun Dan setelah Setiap Setelah kelas ini Beliau tidak langsung pulang Tapi bagaimana Evaluasi Kegiatan disini Dan sampai hari ini Saya belum Move on Semoga beliau Diampun Segala dosanya Itu Dan Itu yang melukai Luka Tapi Luka Membahagiakan Karena dia dipanggil Allah Lekowo Orang manusia kan Tidak selalu baik Tidak selalu benar Walaupun kita benar Juga kadang ada yang pikir Is apa sih Kadang masih ada aja Yang mikirnya negatif Memang Emosi pasti ada Tapi seenggaknya Enggak yang Bisa ngeredam sendiri Saya belajar Saya berusaha belajar itu Walaupun Banyak yang Enggak suka Banyak yang Nentang Banyak yang gimana Yo wes Terima no Ikut dalam Istilahnya gitu Jadi Lekowo Terima aja Selama kamu masih bisa Berbuat baik Yo berbuat baik Selama kamu masih bisa Dibutu Masih Bisa bermanfaat Buat orang lain Yo Kita bareng-bareng Bisa berbagi Atau bermanfaat Dan memanusiakan Manusia juga Doa saya untuk Bude Untuk semua keluarga Keluarga besar Bude juga Sehat selalu Biar ditambah Lebih-lebih Banyak Mau menerima Berbagai macam Kritikan Dari sekitar Legowo Pokoknya menerima semuanya Dan ikhlas Tambah ikhlas Tambah sabar Dan biar tambah Berkah hidupnya Itu aja Pada seluruh penonton BRTV Semoga kita senang Terserah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Orang lain Orang lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih